Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ada di pegunungan Ada di gunung Kapur Cipatat, Bandung Barat Masya Allah Sedang program Etika 72 jam Barakallah Saya doakan sahabat-sahabat yang sedang sakit Dimanapun berada Allah berikan kemudahan Untuk mengenal Allah Kemudahan untuk merasakan ketenangan dari Zikrullah Karena walaupun sehat tubuhnya Kalau kita tidak tenang hatinya Itu merasakan Tidak ada nikmatnya hidup ini Walaupun sedang banyak uang Kemudian tubuh sehat Sehat sesehat-sehatnya Tapi kalau tidak ada ketenangan Di dalam hati kita Miscaya tidak akan Kharagia dalam hidup kita Oleh sebab itu Untuk tenang itu hanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Selalu ingat kepada Allah Selalu menyebut-nyebut nama Allah Di dalam batin kita Kemudian dari ilisan kita Pikiran kita Terus memikirkan keaguhan Allah Setiap sakit yang kita derita Itu adalah tanda sentuhan Kasih sayang Allah Dan itu Adalah Bahwa Allah memperlihatkan kepada diri kita Bahwa kita adalah orang yang sangat Lemah di hadapan Allah Supaya kita semakin meminta tolongnya kepada Allah Tidak meminta tolong kepada Selain Allah Kalau ikhtiar kepada sesama makhluk Tapi berharapnya Memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Dimanapun berada Kita semuanya Sama-sama sedang dalam pengawasan Allah Sedang dalam pengawasan Para malaikatnya Allah Kita sama-sama sedang Dalam ujian Di dalam hidup dunia ini Ujian sehat Ujian sakit Ujian dihina Ujian dicaci Ujian dimaki Ujian dipuji Ujian banyak uang Ujian gak ada uang Semuanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi siapa yang lulus Yang lulus adalah orang yang senantiasa Semakin mendekatkan diri sama Allah Kemudian Membeningkan hati kita Dan setelah berbuat baik kepada sesama Cuma tiga Satu Mengabdi kepada Allah Dua Memperbaiki hati kita yang kotor Yang ketiga Terus mendebarkan kebaikan Dengan Karena Allah semata Itu akan dipenuhi kebutuhan kita oleh Allah Siapa yang menyerahkan hidupnya Matinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memenuhi kebutuhannya Kita serahkan Hidup kita Sehat kita Sakit kita Tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimulihkan Allah Tidak ada orang yang mulia di dunia ini Karena kekayaannya Tidak ada orang yang mulia di dunia ini Karena jabatannya Tidak ada orang yang mulia di dunia ini Karena sehatnya Tidak Tetapi orang yang mulia Karena kedekatannya dia kepada Allah Ketaatannya dia kepada Allah Manfaatnya dia untuk sesama Kemudian kita ngajak orang sebanyak-banyaknya Untuk dekat Ngenal Dan akrab Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!